Well, hello everyone! It's Rita Nurmaliza, and welcome back to my channel. Banyak orang yang bermimpi menjadi seorang ratu. Bisa berkuasa, memiliki paras yang cantik, memiliki harta yang berlimpah, dan disegani oleh rakyatnya. Namun, kehidupan sebagai seorang ratu tidak selamanya indah. Ada banyak tragedi yang terjadi di kehidupan mereka yang berakhir dengan tragis. Salah satunya adalah Mary Antoinette, ratu kerajaan Perancis yang dieksekusi mati karena kehidupan mewahnya. Bagaimana ceritanya? Make sure to keep on watching. Buat kalian yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel ini adalah tempat aku untuk berbagi banyak hal ke kalian, mulai dari beauty and fashion, ada music, daily vlog, travel vlog, paranormal experience, dan juga ada episode cerita di mana aku akan membahas kisah-kisah sejarah di dunia. Semuanya udah aku rangkum dalam berbagai playlist-playlist yang berbeda-beda, jadi kalian bisa cek aja playlist mana yang kalian suka. Maria Antonia Josefa Joanna atau Mary Antoinette adalah ratu Perancis terakhir sebelum Revolusi Perancis. Mary lahir pada 2 November 1755 di Istana Hofburg, Vienna, Austria. Mary adalah anak dari pernikahan Francis I, Kaisar Romawi Suci, dan Maria Teresa, Ratu Hungaria dan Bohemia. Di masa kecilnya, Mary Antoinette menerima pendidikan ala bangsawan lainnya yang menekankan pada masalah keagamaan dan juga prinsip-prinsip moral. Mary tumbuh menjadi anak yang cantik, bermata biru, dan juga berambut pirang. Dia juga memiliki keperibadian yang sangat periang, glamor, dan juga gemar berpesta. Pada masa mudanya, Mary telah dipersiapkan oleh ibunya untuk menikah demi kepentingan politik. Karena adanya perang tujuh tahun yang melibatkan negara-negara adik kuasa Eropa pada masa itu, persekutuan Austria dan Perancis menjadi fokus utama dari Ratu Maria Teresa, yaitu ibunya Mary. Pada masa itu, untuk memperkuat persekutuan lewat jalur pernikahan, merupakan salah satu cara paling umum yang dilakukan keluarga bangsawan di Eropa. Pada tahun 1765, Louis Ferdinand, putra Raja Perancis Louis XV, meninggal dunia. Akibatnya, putra Louis Ferdinand yang baru berusia 11 tahun, yaitu Louis Auguste, menjadi pewaris tahta Perancis. Dan, Mary Antoinette dan Louis Auguste kemudian ditunangkan untuk kebaikan dua negara besar itu, yaitu Austria dan Perancis. Pada Mei 1770, menjelang usianya yang kelima belas tahun, Mary Antoinette pun berangkat ke Perancis untuk menikah. Keberangkatannya diiringi 57 kereta kuda, 117 pengawal, dan 376 ekor kuda. Mary Antoinette kemudian resmi menikah dengan Louis Auguste pada 16 Mei 1770. Setelah menikah, Mary menjadi putri mahkota Perancis. Pada tanggal 10 Mei 1774, ketika suaminya naik tahta sebagai Louis XVI, Mary secara otomatis menjadi Ratu Perancis saat dirinya baru berusia 19 tahun. Sifat pasangan Raja dan Ratu ini bisa dibilang sangat bertolak belakang. Louis XVI ini orangnya introvert, pemalu, dan juga pendiam. Dia lebih menyukai kegiatan pribadi seperti membaca dan juga menempa besi. Sedangkan istrinya, yaitu Mary Antoinette, orangnya sangat periang, penuh kegembiraan, dan juga sangat suka berpesta. Dia juga dikenal sebagai seorang sosialita yang gemar berjudi dan juga mengkoleksi pakaian-pakaian mahal. Pada 1777, Ratu Maria Teresa mulai sangat gelisah karena pernikahan antara putrinya dengan Louis XVI belum berbuah kehamilan. Akhirnya, dia mengirimkan putranya, yaitu Joseph II, kakaknya Mary Antoinette, untuk pergi ke Perancis dan menjadi penasihat pernikahan. Nasihat dari sang kakak nampaknya berbuah manis ya, karena setahun kemudian, setelah 8 tahun pernikahan, Mary Antoinette kemudian melahirkan seorang putri yang dinamakan Mary Therese Charlotte. Kemudian, dia melahirkan tiga anak lainnya, yaitu Louis Joseph, tapi meninggal ketika berumur 7 tahun, Louis ke-17, dan putri Sophie yang meninggal ketika berusia 11 bulan. Pada awal 1780, Mary Antoinette sering menghabiskan waktunya di Petit Triano, istana pribadinya di wilayah istana Versailles, dan jarang sekali ditemani oleh sang suami Louis ke-16. Lalu, beredarlah gosip bahwa Mary memiliki hubungan gelap dengan seorang diplomat Swedia Count Axel von Versen yang membuat namanya menjadi buruk. Tak hanya itu, nama Mary pun menjadi semakin jelek ketika gaya hidup glamournya didengar oleh seluruh rakyat Perancis ketika saat itu sedang terjadi gagal panen di mana-mana dan mengakibatkan kesulitan keuangan negara. Bisa dibilang bahwa pada masa itu, Mary ini menjadi fokus kemarahan rakyat Perancis yang merasa sakit hati dengan gaya hidup mewahnya di saat mereka hidup di tengah kemiskinan. Selain karena keacuhannya kepada rakyat, dia juga menjadi pusat perhatian setelah terlibat skandal pencurian kalung berlian pada tahun 1785. Menurut Napoleon, revolusi Perancis salah satunya berawal dari skandal pencurian kalung tersebut yang terkenal dengan sebutan Diamond Necklace Affair. Kalung berlian yang menjadi pusat skandal pada masa kepemimpinan Mary merupakan produksi perusahaan Boomer & Besang dan terdiri dari 647 butir berlian. Setiap berlian tercatat memiliki berat yang berbeda-beda dalam hitungan karat. Kalung ini pernah menjadi salah satu perhiasan termahal di Perancis. Harganya sangat tinggi sehingga ditafsir hanya keluarga kerajaan lah yang mampu memiliki perhiasan ini. Perhiasan itu hilang dicuri pada 1785 dan beberapa orang meyakini bahwa Mary Antoinette lah yang terlibat dalam skandal pencurian itu. Meski tak terlibat secara langsung ya, maksudnya bukan dia langsung yang nyuri tapi diduga bahwa dia adalah dalangnya. Sebenarnya sih gak ada bukti yang kuat ya bahwa Mary lah yang mencuri kalung itu. Apalagi ketika Mary ini ditawarkan untuk membeli kalung itu, Mary sempat menolak karena dia gak mau membuat negaranya terjerumus dalam hutang yang lebih besar. Sayangnya permainan politik dan juga gosip kerajaan menjadikan Mary sebagai tersangka utama dalam kasus pencurian kalung itu. Kalung berlian itu sendiri sempat dikabarkan menghilang, dihancurkan, dan berlian serta emasnya dijual terpisah di London dan di Paris. Meski Mary Antoinette merasa tidak bersalah atau terlibat dalam peristiwa itu, rakyat yang terlanjur membenci Mary tetap menganggapnya bertanggung jawab atas skandal tersebut. Reaksi Mary Antoinette menghadapi kritik dari rakyatnya pun sangat mengejutkan ya. Dia malah membangun sebuah rumah peristirahatan mewah, yaitu Hamu de Larraine di Versailles pada 1786. By the way, karena ini pronunciation Perancisnya susah-susah ya, jadi aku minta maaf kalau ada salah pengucapan kata-katanya. I'm sorry. Nah, ada salah satu kutipan dari Mary yang sangat terkenal ya, yaitu, Let them eat cake, atau biarkan mereka makan kue. Yang secara tidak langsung merupakan penghinaan bagi rakyat Perancis, yang saat itu mereka ini tidak mampu membeli roti. Revolusi Perancis juga dimulai dengan pemerasan berupa peraturan pembayaran pajak yang tidak masuk akal untuk menutupi kerugian akibat perang. Nah, pada masa itu, pemerintahan Perancis membagi masyarakat dalam tiga kelas, yaitu Raja dan Bangsawan, golongan pertama, Tuan Tanah dan Pemuka Agama, golongan kedua, serta rakyat biasa menjadi golongan ketiga. Pembagian kelas ini berpengaruh pada kebijakan pajak yang dikeluarkan. Golongan pertama dan kedua tidak diwajibkan untuk membayar pajak, sedangkan golongan ketiga wajib. Selain harus membayar pajak kepada negara, golongan tiga ini juga harus atau wajib membayar pajak kepada Tuan Tanah. Hal ini tentu saja menyebabkan kesenjangan sosial, di mana golongan satu dan golongan dua bisa hidup enak atau hidup mewah, sedangkan golongan tiga yang menanggung bebannya. Waktu itu sebenarnya sempat diajukan bahwa golongan satu dan golongan dua ini juga harus ikut membayar pajak. Tapi sayangnya Raja tidak menyetujuinya. Maka dari itu akhirnya rakyat pun bersatu membuat perkumpulan dan menyatakan akan mencari cara untuk membuat kehidupan mereka lebih baik. Sampai pada Juli 1789, kekacauan pun pecah di Paris. Penjarahan, kerusuhan, dan pembakaran terjadi di seluruh penjuru kota. Tentara kerajaan diturunkan untuk menenangkan massa, tapi terjadi penembakan yang melukai beberapa orang. Rakyat yang semakin marah pun mendatangi penjara Bastil pada 14 Juli. Massa mendobrak masuk untuk mengambil persenjataan dan melepaskan mereka yang sedang ditahan. Pembebolan penjara ini seolah-olah adalah tanda runtuhnya kekuasaan raja dan pengambilan kekuasaan oleh rakyat. Hal ini membuat kerajaan Perancis tidak beroperasi dan pemerintahan dibekukan. Rakyat juga menuntut untuk menginginkan pemerintahan baru yang berbentuk republik. Nah, terinspirasi dari deklarasi kemerdekaan milik Amerika, Perancis mengeluarkan deklarasi hak asasi manusia dan warga negara. Deklarasi ini menjamin persamaan hak dan kewajiban warga negara Perancis, serta melindunginya secara hukum tanpa ada perbedaan satu sama lain. Pada 6 Oktober di tahun yang sama, sebanyak 10 ribu orang berkumpul di luar istana Versailles dan menuntut agar raja dan ratu dibawa ke Paris. Louis XVI yang pendiam tidak bisa memutuskan apa-apa. Dan Marie Antoinette lah yang mengambil peran politik suaminya. Dia bertemu dengan para penasihat, duta besar, dan mengirimkan surat kepada para penguasa Eropa untuk membantu menyelamatkan monarki Perancis. Dan diam-diam Marie Antoinette dan selingkuhannya Count Axel von Fersen juga berusaha menyelundupkan keluarga kerajaan ke luar negeri pada 1791. Mungkin mereka nyadar ya bahwa situasi politiknya disana memang bener-bener kacau dan mereka ini lagi cari aman lah ceritanya. Tapi usaha mereka gagal karena mereka ketangkap dan berhasil dibawa kembali ke Paris pada September 1791. Louis XVI kemudian setuju untuk menandatangani konstitusi baru yang disusun Dewan Nasional dengan imbalan Louis XVI tetap menjadi raja tapi hanya sekedar simbol. Sedangkan pemerintahan sepenuhnya akan dijalankan oleh konstitusi baru. Pada musim panas 1792, di saat Perancis perang melawan Austria dan Prusia, seorang politisi radikal Maximilien de Robespier menyerukan agar raja segera ditumbangkan atau diturunkan tahtanya. Pada September di tahun yang sama, setelah berbulan-bulan adanya konflik tragis di Paris, Konvensi Nasional membubarkan kerajaan dan menyatakan berdirinya Republik Perancis dan mereka memutuskan untuk menangkap raja dan ratu. Pada awal tahun 1793, Louis XVI pun diadili. Pengadilan kemudian memutuskan Louis XVI bersalah karena telah melakukan pengkhianatan dan menjatuhkan hukuman mati bagi sang raja pada 21 Januari 1793. Louis XVI menjalani hukuman mati dengan cara dipenggal menggunakan pisau jilotin. Dan tidak menunggu waktu yang lama, Mary Antoinette pun juga diseret ke pengadilan atas tuduhan pengkhianatan dan pencurian. Setelah dua hari sidang, dewan juri yang seluruhnya adalah laki-laki memutuskan Mary Antoinette bersalah atas semua dakwaan dan dijatuhi hukuman mati pada 16 Oktober 1793. Mary Antoinette pun meninggal pada usia 37 tahun. Oh my God, sayang banget ya teman-teman. Padahal mereka tuh masih muda banget. Pada malam sebelum dieksekusi, Mary menuliskan surat terakhirnya pada saudara iparnya, yaitu Elizabeth. Isi suratnya adalah Aku tenang seperti orang-orang yang hati nuraninya bersih. Dan pada pagi hari beberapa saat sebelum eksekusi digelar, pastor yang hadir meminta Mary untuk tetap tegar. Kata-kata terakhir Mary adalah Maaf tuan, saya tidak sengaja. Kalimat itu dia ucapkan ketika Mary tidak sengaja menginjak sepatu sang Algojo. Sorak-sorai rakyat mengiringi pisau jelotin yang tajam terjun ke bawah memenggal leher sang Ratu Perancis. Jasadnya dimakamkan di pemakaman umum Madeleine dan tidak diberikan identitas apapun pada batu nisannya. Sedangkan dua anaknya yang masih hidup, yaitu Louis ke-17, kemudian meninggal sendirian pada Juni 1795 di penjaranya akibat tuberkulosa saat dia masih berusia 10 tahun. Dan Mary Therese adalah satu-satunya yang selamat karena pada saat konflik terjadi, Mary Therese ini sempat dibawa pergi bersama bibinya atas perintah Raja Louis. Mary Antoinette adalah Ratu Terakhir Perancis. Setelah Revolusi Perancis, dia sering dilihat sebagai dua sisi mata uang yang berbeda. Di satu sisi, dia dikenal sebagai seorang Ratu yang tamak dan serakah dalam sistem monarki. Dan di sisi lain, dia dianggap mewakili tren dan kecantikan di Perancis. Dan walau bagaimanapun, Mary Antoinette kini dianggap sebagai simbol kejatuhan monarki Eropa saat menghadapi revolusi global. Karena krisis keuangan yang menimpa Paris saat itu, yang salah satunya disebabkan oleh pengeluaran Mary yang sangat besar. Meskipun rakyat hidup miskin, namun Mary tetap dengan hidup mewahnya sehingga membuat rakyat marah dan mengobarkan semangat revolusi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dapatkan oleh Mary Antoinette Boleh banget untuk ditonton karena Di film itu settingan istananya Settingan fashionnya Settingan seninya, arsitekturnya Interiornya sungguh-sungguh luar biasa Kalian bisa melihat betapa Indahnya seni Di Eropa ya Pokoknya yang bikin aku suka dari film Mary Antoinette tahun 2006 ini Mungkin itu aja sih yang Seninya, interiornya, arsitekturnya Dan juga fashionnya bener-bener bagus banget Tapi kalau jalan ceritanya sih aku kurang suka But anyway, kalau kalian mau nonton Silahkan banget, mohon maaf aku spoiler Anyway, thank you so much For watching, semoga video ini Bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat Buat kalian, kalau kalian suka video ini Make sure to like, comment, share, subscribe And turn on post notifications Supaya kalau aku upload video baru Kalian tidak ketinggalan Jangan lupa juga untuk follow aku di instagram At rita.nurmaliza dan ritanurmaliza official Thank you so much for watching I love you all and I'll see you in my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax